Halo semua kembali lagi di channel aku baik dalam kesempatan ini aku akan share tutorial cara edit video efek seperti The Flash jadi mari langsung saja disini aplikasi yang aku gunakan adalah CapCut langkah pertama take video seperti ini dan acting seolah-olah akan berlari cepat kemudian siapkan juga video dengan background kosong seperti ini usahakan untuk memakai tripod agar video lebih stabil setelah itu masuk ke CapCut kemudian tambahkan proyek baru masukkan video pertama ketika artikan akan berlari kemudian pergi ke timeline sesuaikan ketika artikan action akan lari setelahnya potong pada bagian akhir video pertama setelah itu masukkan bukan lagi video dengan background objek yang kosong pada video yang kedua atau video ketika lari naikin kecepatannya di sini kalian bisa mengaturnya suka rela namun aku disini akan mengaturnya di angka lima kali lipat kemudian masukkan overlay efek petir untuk bahan nanti aku cantikan link di deskripsi kalian bisa menolongnya sendiri lanjut potong pada bagian yang sesuai dengan arah gerakan kita tempatkan posisi overlay nya dengan tepat jangan lupa tambahkan keyframe atau kulturasi nya sesuai dengan panjang video yang kedua Hai selanjutnya disini aku akan mendapatkan efek arus alias listrik pada tubuh orang caranya dengan masuk ke efek pilih efek tubuh kemudian kita share dan pilih emosi pilih arus listrik kemudian sesuaikan dan juga aku akan menambahkan efek sabar petir agar tampak lebih realistis efeknya lalu saja masuk ke efek pilih efek tubuh kemudian geser ke emosi dan pilih serangan kemudian atur sesuaikan saja setelah itu aku akan menambahkan efek seperti kilatan cahaya pada efek sabar petir dan alur listrik klik agar tambah lebih nyata kali ini aku cukup menggunakan overlay langsung masuk overlay kemudian tambahkan listrik video pilih warna putih atau posisinya dan sesuaikan bergeser turisnya sepeda mungkin agar atau dengan menggesernya ke arah kiri atur juga opasitasnya atur pentapatan overlaynya padukan dengan durasi efek petir dan stripnya setelah itu salin sampai dengan overlay cukupnya disini aku akan menggunakan 4 overlay putih saja pada petir ini aku juga akan menambahkan efek cahaya keluar dari tubuh untuk menambahkan efeknya masuk ke efek pilih efek tubuh keser ke tubuh kemudian pilih aura thermal kemudian sesuaikan arah cahayanya dan sesuaikan pengaturannya selanjutnya tambahkan efek ketaran dan guncangan ketika berlari sebagai efek dari kecepatan petirnya tarik timeline atau tepatkan timeline ke arah garis potong pada video kedua setelah itu klik efek efek video pilih dasar setelah itu pilih guncangan atur kecepatan dan plesitasnya setelah itu atur panjang durasinya disini aku akan mengatur panjangnya seperti ini sesuaikan saja dengan video bagaimana bagusnya kemudian aku juga akan menambahkan efek ketatan cahaya ketika berlari langsung saja tambahkan overlay masuk ke video tambahkan background putih kosong kemudian atur atur penempatannya disini aku akan menempatkan di bagian sini atur tulisinya supaya tidak mungkin dengan geser ke kiri atur opasitasnya kemudian salin sampai di kanempat overlay seperti ini kita lihat dulu bagaimana jika tereza sudah pas langsung jangkat hal selanjutnya karena disini cahaya berantakan kita rambatkan saja dengan menambahkan overlay hitam atau polos sesuaikan ukurannya dan tepatkan sesuai dengan garis hitam video seperti ini kemudian salin dan tepatkan juga 3 hitam video bagian bawah agar video tampak lebih hidup aku akan menambahkan pekson untuk pekson aku serta klik di deskripsi kalian bisa mendownya sendiri langsung setelah itu sesuaikan pertempatan dan atur penempatan faktor disini masuknya agar lebih eye steady setelah itu agar tambah lebih itu tambahkan sound effect suara petir lalu saja tambahkan dan sesuaikan saja atur agar sesuai timingnya atur juga panjang durasinya atur juga panjang durasinya kemudian tambahkan lagi sound design yang sudah tersedia di aplikasi agar video tampak lebih bercerita masuk ke audio pilih effect disini ke kiri kemudian masuk ke horror disini aku akan memilih suspenseful evolution coba atur dan sesuaikan dulu kemudian tambahkan lagi masuk ke traffic kemudian pilih siren kemudian masuk ke audio dan ke traffic lagi scroll ke bawah scroll ke bawah pilih red car kemudian tambahkan tangki masuk ke file scroll sampai paling bawah dan pilih desert shortout langkah terakhir atur warna video dengan color correction terlebih dahulu untuk settingan bisa menyusahkan dengan video karena setiap video mempunyai settingan yang beda-beda kalian bisa meniru atau mengresahkan sendiri masuk ke filter kemudian ke film dan pilih down cream atur hingga ke 50% kurang lebih agar tidak terlalu pekat kemudian atur ke traffic ke semuanya dan untuk hasilnya menjadi seperti ini so guys terima kasih telah menonton tutorial ini semoga bermanfaat dan selamat berkaya jangan lupa di like, subscribe, dan komen subscribe to Flavis so goodbye bye bye Terima kasih.